Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedar Hanatika Pada video kali ini saya akan merbagi resep kue odading yang lagi viral banget ya teman-teman saat ini Cara membuat kue ini cukup mudah tanpa mixer, tanpa ulen ya Dan rasanya pun cukup lembut dan enak Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sedar Hanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Bila teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan kemenda sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya Bila teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya Tahap awal kita aktifkan raginya dulu Disini saya udah siapkan susu cair hangat Kalau teman-teman gak mau pakai susu cair boleh diganti dengan air hangat ya Atau susu kental manis ditambah dengan air hangat juga boleh Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Juga 3 sendok makan gula pasir Kalau teman-teman mau lebih manis boleh ditambahkan gula pasirnya Lalu ini kita aduk rata dulu sampai gulanya larut Dan ini nanti akan kita diamkan dulu lebih kurang 10 menit ya boleh ditutup Setelah 10 menit dan ini raginya aktif Dan kita campur rata seperti ini Kita aduk dulu sebelum kita gunakan dan ini bisa kita sisihkan dulu ya Tahap selanjutnya siapkan wadah yang agak besar Lalu masukkan tepung terigu protein sedang Disini saya pakai segitiga biru ya Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 1 butir telur Lalu campur rata Dan sambil mencampurnya kita boleh masukkan ragi yang udah kita aktifkan tadi Sedikit demi sedikit Lalu kita aduk rata lagi Lalu campur semua adonan Boleh juga menggunakan tangan ya teman-teman Lalu lanjut saya aduk rata menggunakan tangan Biar dia tercampur rata ya Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin Lalu kita campur rata sampai margarinnya tercampur ke adonan Dan ini gak perlu diulen ya teman-teman Cukup tercampur rata aja Lalu ambil adonan Dan ini masih lengket banget ya teman-teman Tapi ini gak apa-apa Lalu kita bulatkan Lalu pindahkan ke wadah yang bersih Nah ini akan kita tutup menggunakan server Lebih kurang 90 menit Sampai dia mengembang 2 kali lipat Teman-teman juga boleh menggunakan plastik murep ya Untuk menutupnya Dan setelah 90 menit Kita keluarkan Kita buka servetnya Dan ini udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Dan tinggal kita kempeskan seperti ini Dan kita ratakan lagi Dan ini tekstur adonannya masih lengket ya teman-teman Tapi jangan khawatir Lalu ini akan kita bulatkan lagi ya teman-teman adonannya Lalu pindahkan ke tempat yang agak luas ya Boleh ditaburi tepung terigu Dan di atas adonan kita tambahkan juga tepung terigu Lalu adonan akan kita gilas menggunakan rolling pin Kalau masih lengket Rolling pinnya bisa ditambahkan tepung terigu ya teman-teman Jadi ini akan saya pipihkan Lebih kurang nanti tinggal 1 cm ya Atau setengah cm juga boleh disesuaikan keinginan masing-masing Setelah rata seperti ini Lalu kita rapikan pinggirannya Dan potong sesuai keinginan Mau seberapa besarnya Setelah itu ambil 1 potong adonan Lalu kita oles dengan air putih Lalu di atasnya taburi wijen ya Dan kita tekan-tekan sedikit Biar wijennya lengket Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Dan adonan yang udah dikasih wijen ini Akan kita taruh di loyang Yang udah diolesi juga dengan tepung ya Kalau teman-teman mau menambahkan wijen di sebelahnya Juga boleh ya Jadi sesuai keinginan aja Disini saya pakai cukup di sebelahnya aja Sampai jumpa di sebelahnya Dan ini udah jadi semuanya ya teman-teman Dan tinggal kita tutup menggunakan serbet lagi Dan akan kita diamkan lebih kurang 20 menit Dan ini setelah 20 menit Dan ini udah mengembang Dan siap untuk kita goreng ya Panaskan minyak Gunakan minyak yang agak banyak Lalu kita gunakan Api sedang ya Jantung kecil Ya ini cara menggorengnya Sama persis dengan donat ya teman-teman Gunakan api kecil aja Dan juga jangan sering dibalik ya teman-teman Soalnya nanti akan mengandung minyak Cukup sekali balik aja Udah setelah bagian bawahnya agak kuning Atau kecoklatan seperti ini Boleh kita balik Dan akan kita goreng Sampai kuenya mateng Dan ini sepertinya kuenya udah mateng Dan ini udah merata semua ya teman-teman Udah berwarna kecoklatan Dan warnanya juga udah cantik Dan ini siap untuk kita angkat Dan kita tiriskan dulu Ya selanjutnya tinggal kita Kita goreng sisa adonan ya Kita goreng sampai dia mateng Sempurna Seperti yang tadi ya Udah sekarang akan kita cek ya bagian dalamnya Dan ini lembut banget ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri bagian dalamnya Dan ini rasanya enak Dan ini waktu ngeceknya ini Saya gak bisa nyobain ya teman-teman Soalnya tadi saya lagi puasa dan malamnya Baru saya cobain dan itu hasilnya enak banget Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba ya Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton